Intro Hai ada podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Dita Ruspendi Dalam Ada Parlementaria Ada podcast Roses 2 DPRD Kota Bekasi Tahun anggaran 2022 Masa jabatan 2019-2024 Telah selesai dilaksanakan oleh 50 anggotanya Dikonstituennya masing-masing Ini merupakan pertanggung jawaban mereka Terhadap wilayah pemilihnya Lantas Sudah seberapa banyak Yang mereka lakukan Untuk rakyatnya Kali ini kita akan berkenalan bersama Wakil Ketua 2 Haji Edy Dari Golkar Mau tahu sejauh apa kinerjanya? Yuk ikuti kami Nah ada podcast Seberapa jauh nih Kinerja Para wakil rakyat kita ya Terutama warga Kota Bekasi Di Parlement Kali ini saya sudah bersama Dengan arah sumber istimewa kita Langsung aja kita berkenalan Ini dia Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bekasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Pak Haji? Alhamdulillah Sehat Alhamdulillah Gimana Mbak sehat? Alhamdulillah Seger banget kelihatannya Lebih seger lagi Kang Haji ini Mbak ya Dipanggilnya Kang Haji ya Ya Pak Haji silahkan Kang Haji keluarga sehat semua? Alhamdulillah Berkah-berkah semua Alhamdulillah Apa kabar? Alhamdulillah Semua baik-baik Dan harapan saya juga Seluruh Masyarakat Kota Bekasi Dalam keadaan Sehat Amin Amin Ini seger banget Katanya suka olahraga Futsal atau apa Kang Haji? Ada Saya ada Olahraga juga Futsal juga Ya Terus Bola Lapangan besar juga Kadang-kadang ikut juga Liga jabar nih Ya mudah-mudahan Luar biasa Beneran segar banget Pada kepo ini sebenarnya Kang Haji Lahiran tahun berapa sih? Saya lahir Tahun 77 Masya Allah Gak kelihatan loh Kang Haji Gak kelihatan apa? Segini nampaknya Gak kelihatan Kirain ya Ya kita masih Masih Apa namanya Kawan-kawan Ada podcast nih Kayaknya ini masih muda ya Dewan Padahal udah dua periode loh ya Kang Haji ya Amin Amin Apa yang ada di benak Kang Haji Waktu itu Yang ada di benak itu kan bisa Apa ya Bisa perasaan Bisa juga Rencana Ketika dipilih oleh rakyat nih Dua periode Kang Haji Ya pertama Saya mengucapkan terima kasih Kepada masyarakat Konstituen saya Periode pertama Saya jati Sampurna Pondok Kedepondok Melati Periode kedua Jati Sampurna Dan jati Asih Saya mengucapkan terima kasih Atas Diberikannya Kesempatan untuk mengabdikan Diri sebagai wakil rakyat Dan kalau bicara Apa yang ada di benak pada waktu itu Biasa saja sih Kita Sebagaimana Masyarakat Dan juga yang lainnya Kalau Segala sesuatu itu Harus dimulai dengan niat Jadi saya hanya punya Niat pada waktu itu Bagaimana kita bisa Mengabdi Di partai Dan juga di Masyarakat Di konstituen saya Ini Yang diramai-ramaikan Sama netizennya aja Bilangnya biasa aja Tapi ini Ada yang bilang Ada yang membangga-banggakan Jangan ngina idol saya Ini dosen saya Golkar Saya juga bisa bangga sekarang Saya lagi ngobrol sama dewan Golkar Dengar itu ya Cerita itu ya Kang Haji Apa komentar Kang Haji Banyak netizen nih Yang sekarang Iseng katanya Ya Saya kira Sekarang kan memang Eranya Terbuka ya Apa saja terbuka Tapi Selagi bisa Memanfaatkan dengan Baik Saya kira tidak ada masalah Gitu Memberikan komentar Memberikan Apa ya namanya Aspirasi Itu memang Kerjanya Warga Seperti itu ya Kang Haji Ya saya kira Itu bagian dari Proses Yang ada di Medsos ya Apa namanya Kritikan Masukan saran Kalau bagi saya Yaitu Merupakan hal yang Lumrah dan biasa Selagi memang Masih dalam Tarap wajar Dan Tidak bertentangan Dengan peraturan yang Ada Saya kira Sah-sah saja Selama ini Kawan-kawan konstituen Wajar-wajar saja Berarti Terhadap Terhadap saya Alhamdulillah Saya kira Sifatnya hanya Masukan Itu pun Kalau ketemu Katap muka ya Kalau di media sosial Tidak terlalu ya Biasa-biasa saja Alhamdulillah Alhamdulillah Berkah ya Tapi kalau misalnya Ada tiba-tiba Yang memberikan kritik Atau Apa ya Namanya Sekarang kan Anak-anak milenial Sekarang kan Berani Mengembukakan pendapat Apa Yang akan Kang Haji katakan Ya saya kira Selama kritik Saran itu Masih dalam Tugas dan fungsinya Ya memang harus Memang harus Tapi kalau sudah Keluar dari situ Saya kira kan Ada undang-undang Yang bicara itu Hati-hati Ngomong-ngomong Tugas dan fungsi Ini Kang Haji Barusan mention Saya jadi ingat Pengen nanya Tugas dan fungsi Ketua 2 itu Apa sih Kang Haji Apa bedanya nanti Dengan wakil ketua 1, 2, 3 Ya Sebelumnya Kalau bicara Pimpinan DPRD itu Kan kita sudah diatur Di dalam Tata tertib kita Bahwa sesungguhnya Pimpinan itu adalah Kolektif Kolegial Artinya kita Secara bersama-sama Atas teman lembaga ini Tapi kemudian Dalam pelaksanaannya Memang ada Wakil 1 Wakil 2 Wakil 3 Secara substansi Sebetulnya Kalau bicara fungsinya Mungkin semua sama Tapi kalau bicara Pembagian tugas Memang iya Seperti saya Di wakil ketua 2 Saya ditugaskan Sebagai koordinator Komisi 3 Koordinator Komisi 3 Oke Kalau hal-hal lainnya Saya kira Karena kita Sifatnya kolektif Kolegial Jadi tidak Bisa keluar dari Koridor itu Oke Fokus di komisi 3 Ini Kang Haji Komisi 3 itu Membidangi Apa nih Ya Komisi 3 Saya kira ini Apa namanya Berbicara Dengan mitra kita itu Ada di Keuangan daerah Perpajakan Retribusi Perbankan Perusahaan daerah Saya kira Koperasi Perdagangan Dan industri Pangan juga masuk Di sana Ekonomi keuangan Pangan masuk Minyak goreng Harga minyak goreng Berarti ada di lingkupnya Kang Haji Kalau ini kan Kebijakannya Sebelumnya di pusat Kalau terkait dengan itu Pengontrolan itu Tapi sesungguhnya Kita di daerah Bisa juga Memonitoring Terkait dengan Pengendaliannya Saya kira Pengendalian di masyarakat Dalam artian Pengendalian kita bisa Berkomunikasi Bersinergis Dengan Dinas pasar Perdagangan pasar Terkait dengan Bagaimana mengadakan Solusi di masyarakat itu Terkait dengan Bisa memberikan pelayanan Seperti Minyak murah Barangkali Di masyarakat Subsidi ya Ya seperti itu Ini saya duduk di sini juga Karena kebijakannya kan ada di pusat Oke Iya setuju Tapi untuk aspirasi kan Boleh ya disampaikan ya Iya Jadi saya duduk di sini Menjadi wakil Ibu-ibu rumah tangga Di akhir bulan Akhir bulan Kantong sudah Menipis nih Kang Haji Tapi harga minyak Aduh Masya Allah ya Ini mudah-mudahan Bisa sampai ya Aspirasinya Bisa disampaikan ini Kepada Kang Haji Saya kira memang ini Permasalahan Kita bersama lah Ya permasalahan kita bersama Baik eksekutif Maupun legislatif ya Terkait dengan Bahan Tidak hanya minyak Menurut saya Seluruh bahan pokok juga Yang memang Akhir-akhir ini cukup Tapi sekali lagi Itu kewenangannya memang ada di pusat ya Kita memang cukup bisa Men siasatinya dengan Kearifan lokal yang ada di kita Ya salah satunya itu Dengan membuka Apa namanya Pasar-pasar Pasar murah Ya menyambangi pasar-pasar Dengan Mendistribusikan Minyak murah Seperti itu Terlibat dengan Para Apa namanya Komunitas Barangkali ya Seperti itu Ya bisa juga Seperti itu Bisa juga mungkin Menggunakan Kayak Misalkan disana Ada semacam Forum RW Kemudian juga Komunitas yang ada Di masyarakat Saya kira itu juga Bisa terlibat lah Bagaimana caranya Mencarikan solusi Untuk masyarakat Terutama Dengan Mahanya Barang pokok saya kira Pusing ya Pak ya Ya tugas kita bersama lah Kalau bicara Pusing saya kira Hidup ini memang kan Bagian dari itu Tapi bagaimana Cara kita bisa Mencarikan solusi Itu menjadi tugas kita bersama Tapi kalau saya tanya Ini tarik ulur nih Tarik mundur Ke awal karir Kang Haji Kenapa sih Mau jadi anggota dewan Kan pusing Ya ini pertanyaan yang Sebetulnya Tidak pernah muncul Dari benak saya Kenapa ingin jadi anggota dewan Saya Lulus kuliah itu Langsung Mengabdi di masyarakat Secara kebetulan Memang orang tua saya Sudah aktif di partai Secara turun temurun Aktif di partai Golkar Kemudian juga Ketika saya lulus kuliah Orang tua saya itu Almarhum sudah Jadi ketua PL PL itu Tingkat kelurahan Yang pada saat itu Memang Beliau lah yang Mengharapkan Anaknya itu Bisa menjadi Politisi Dan bisa memberikan Solusi di masyarakat Nah Pas lulus kuliah itu Saya juga Tidak terlalu punya Persiapan yang matang Saya masuk ke partai Dan Alhamdulillah Di partai Sudah sedemikian Lama Kemudian Diberikan ruang Oleh partai Untuk ikut Nyaleg ya Tujuannya Saya kira itu Niatnya Bagaimana Kita bisa Berjuang Untuk masyarakat Melalui Partai Di partai itu Berarti memang Sudah ada jalannya nih Sudah ada Titisannya Alhamdulillah Saya dibukakan Dibukakan jalan Ya Oleh orang tua saya Untuk aktif di partai Untuk kemudian Bisa Bersama-sama dengan Masyarakat yang Sama dengan saya partainya Untuk berjuang Dan berkarya Serta mengabdikan diri kita Di masyarakat Amin Amin Tapi Lebih dalam dari itu Yang mendorong Kang Haji Waktu itu Menguatkan Kang Haji Oke Saya akan Memperjuangkan Aspirasi Para konstituen saya Itu apa sih Ada hal Tertentu gak Yang benar-benar Menguatkan saat itu Untuk menjadi anggota dewan Ngalir aja sih ya Ngalir aja Tapi yang terpenting Salah satunya itu Kita punya niat Punya tekad Bagaimana caranya Kita bisa bermanfaat Di masyarakat Itu aja Oke Oke Berarti Balik lagi nih Ketugas dan fungsi Dari Wakil ketua Itu Tadi Kang Haji Sudah menjelaskannya Kalau misalnya Pekerjaan Wakil ketua Itu sebenarnya Sama gitu ya Iya Tapi Perbedaannya adalah Di Fokus Komisinya Begitu Iya Kita kan Tadi saya bilang Pimpinan Ini kan kalimatnya Pimpinan Pimpinan Reses ya Reses 2 Untuk tahun Anggaran 2022 Betul Masa bakti 2019 2024 Kemarin di daerah Saya kemarin Difokus di daerah Jati Sampurna ya Ada 5 Kelurahan 5 titik disana Bagaimana Berapa hari Kita mulai Kita mulai tanggal Tanggal 8 Hari Rabu Kemudian selesai Hari Minggu Tanggal 12 5 hari 5 hari Apa yang Dirauk disana Aspirasi apa Yang disampaikan Warga Ya Peses itu kan Bagian dari Kewajiban kita Sebagai anggota DPRD Dimana Kita bisa turun Ke konstituen Untuk Menyerap Mendengar Aspirasi masyarakat Saya menyampaikan Kepada masyarakat Bahwa momentum Reses ini Momentum yang Tentu Bagus Untuk Dilakukan Musawarah Terkait dengan Apa-apa saja Yang diusulkan Melalui Reses Saya menyampaikan Kepada masyarakat Bahwa Anggota DPRD ini Memiliki Fungsi Legislasi Ya Dia bersama-sama Dengan pemerintah Daerah Bisa membuat Peraturan daerah Perda Dan Juga kita Mempunyai fungsi Budgeting Penganggaran Bersama-sama dengan Pemerintah Kita membahas Anggaran Tapi kita Membahas secara Globalnya saja Terkait dengan Perencanaan Dan yang lain-lainnya Itu adanya kan Di eksekutif Di pemerintah Dan terakhir Juga kita mempunyai Fungsi controlling Sejauh mana Peraturan daerah Itu sudah bisa Ditetapkan di masyarakat Itu juga menjadi Tugas kontrol kita Bersama Hanya saja Memang kebanyakan Reses Di masyarakat itu Yang masuk Melalui Hasil reses Saya itu Kebanyakan Dari infrastruktur Masyarakat itu Banyak mengusulkan Padahal sesungguhnya Kita membukakan ruang Sesuai dengan Fungsi kita Barangkali di masyarakat Diperlukan Aturan Dan yang lain-lain Yang memang Mendesak Dan dibutuhkan Itu bisa juga Diusulkan Melalui Reses Untuk kemudian Kami juga bisa Bawa ke Forum DPRD Infrastruktur apa itu Kebanyakan sih Mereka Banyaknya jalan Jalan Renase Kemudian juga Ada juga Terkait dengan Usulan Bagaimana di Masyarakat itu Ingin punya Sekolah Kemudian juga Ingin punya Puskesmas Itu juga menjadi Bagian dari Reses saya Dan Kebetulan Jati Sampurna ini Memang Apa namanya Infrastruktur Kita sudah Lumayan bagus Berarti PR-nya Tidak begitu banyak Ya Hanya Mungkin kita Punya PR itu Bagaimana bisa Di Jati Sampurna Itu ada Sekolah SMP ya Karena baru ada Tiga kelurahan Kalau tidak salah Jati Karya Kemudian juga Jati Sampurna Ya Yang sudah ada itu Yang Belum ada itu Jati Rangga Kita belum punya Kemudian Jati Raden Belum punya Itu Jati Ranggon Sudah ada sekolahnya Jati Rangga juga sudah ada Selama ini berarti Mereka Di jenjang SMP ini Kebanyakan Suasta Atau seperti apa Ya Pendidikan ini kan Sebetulnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Menjadi tanggung jawab Kita bersama Mau Negeri Ataupun Suasta Sebetulnya menjadi bagian Dari Yang harus Di Apa namanya Disiapkan oleh pemerintah Memang Lulusan sekolah Itu Banyaknya Berharapnya kepada Negeri Maksudnya Kenapa Kalau negeri itu kan Mungkin bisa juga Apa namanya Ada kemudahan-kemudahan Dari segi Pembiayaan Tapi Khusus untuk Di Jati Sampurna Memang sekarang Sekolah-sekolah Suasta juga sudah Mulai banyak Yang bagus-bagus Ada sekolah-sekolah Internasional Yang Suasta Itu yang saya kira Mungkin Itu punya pangsa Pasarnya tersendiri Tapi Lebih Banyaknya Masyarakat kita itu Inginnya masuk ke negeri Nah ini yang menjadi Problem Kita itu Bagaimana Menyediakan Sekolah negeri Pemerintah ini Paling tidak Di setiap Kelurahan itu satu Itu harapan Harapan kami Yang kami dengar dari Masukan reses Di masyarakat itu Seperti itu Banyaknya Lebih kepada sekolah negeri ya Ya harapannya Untuk subsidi ke Sekolah swasta Begitu barangkali Mungkin ada juga Ya memang harusnya ada Ada itu Di Kalau kami berharapnya Ada Disiapkan anggarannya juga Karena kan itu bagian dari Juga Tanggung jawab pemerintah Gitu loh Kalau kemudian Tidak bisa masuk negeri Bagaimana solusinya Supaya Apa namanya Sekolah-sekolah swasta Juga dapat Apa Bantuan Dari pemerintah Baik pusat maupun daerah Berarti sekarang Prosesnya Sudah dibicarakan Di forum Atau seperti apa Ya itu baru masuk Ke usulan-usulan reses Yang kemudian Nanti kita bisa Sampaikan di Forum pari purna Asli reses itu ya Kapan itu Mungkin dalam Mungkin dalam waktu dekat Ini kan Baru selesai Kemudian juga Mungkin disiapkan Laporannya Setelah itu Mungkin baru akan Kita bawa ke forum Pari purna Dan kita serahkan Hasil reses kita itu Kepada Kepala daerah Oke Oke Itu tahapannya ya Jadi menjaring aspirasi itu Melalui Momen reses itu ya Bagaimana Kang Haji menjaga Kepercayaan Konstituen Yang pertama Saya kira Kapanpun konstituen Akan komunikasi Dengan kita Itu mudah Ya Salah satunya mungkin Kalau kita tidak ada Fisik pun Sekarang kan ada Telepon Bisa melalui Telepon Kemudian Melalui whatsapp Komunikasinya Salah satunya itu Kemudian yang terpenting Juga Tidak hanya reses Sebetulnya Ketika kita Turun ke masyarakat itu Ya Sehari-hari pun Ketika kita pulang Kerja Kita di rumah Sesungguhnya Ya Kita harus Selalu dengan Konstituen Ini Kang Haji ini Jarang update Ya berarti kerja Kerja beneran Sibuk beneran Ya Ya mestinya sih Tidak seperti itulah Sesibuk-sibuknya Kita kerja Tapi kita masih bisa Tapi facebook saya Masih jalan Saya sering Facebooknya namanya Apa Kang Haji Ada Sama juga Kang Haji Juga Kang Haji Wah Jangan lupa nanti Di follow Untuk Menyalurkan Aspirasi Dengan cara Yang Ya kalau sekarang Lebih elegan ya Kang Haji ya Mau memberikan kritik Saran Aspirasi Itu bisa melalui media sosial Tapi jangan lupa Menggunakan bahasa yang baik Ya Ada podcast Kang Haji Punya cita-cita Punya cita-cita apa nih Untuk warga konstituen khususnya Masih banyak ya Masih banyak Pekerjaan-pekerjaan Yang belum terselesaikan Saya kira terkait dengan Proses Pembangunan yang ada Di konstituen saya Jati Sampurna Dan Jati Asi ya Memang saya agak sedikit Fokus di Jati Sampurna Kebetulan saya disitu Jadi konstituen saya juga Lebih banyak di Jati Sampurna Tapi saya juga Ke Jati Asi Nyambung Dengan ketua PK Dengan pengurus-pengurus partai Di sana juga jalan Harapan kita Kedepan Kita tidak lagi Menemukan Jalan-jalan yang Rusak Kita tidak berharap Lagi banjir Di Jati Sampurna Maupun di Jati Asi Walaupun memang Jati Asi Ada daerah yang Saya kira memerlukan Penanganan khusus Terkait dengan banjir ini Kemudian kita Kita berharap Sekolah juga Aksesnya mudah Bisa dipasilitasi Semua oleh pemerintah Kalau kemudian Tidak bisa masuk Penegeripun Harapan kita Pemerintah Bisa hadir Di sekolah-sekolah Suasta pun Kemudian juga Kesehatan juga sama Kita berharap Adanya Puskesmas Kemudian rumah sakit Ini juga menjadi Harapan kita bersama Di Jati Sampurna Dan Jati Asi Khusususnya Dan juga Sekota Bekasi Saya kira Dan juga Kebersamaan Keragaman Di masyarakat Tetap terjaga Karena kita sudah Sepakat bahwa Kita itu Berbeda-beda Tetapi satu tujuan Bineka Tunggal Gika Kita berharap Mudah-mudahan Masyarakat ini Betul-betul Paham Menyadari Melaksanakan Bahwa Memang Perbedaan ini Anugerah Seperti saya Semuanya yang ada Di sini Kita berbeda-beda Tetapi kita mempunyai Tujuan yang sama Bagaimana kita hidup Bergandengan Saya sering bilang Udara Daerah ini Yang kita Hirup Air Daerah ini Yang kita minum Maka yuk Mari bersama-sama Kita membangun Daerah ini Supaya Nyaman lah intinya Supaya cita-cita Pemerintah Tercapai Pemerintah ingin Masyarakatnya cerdas Pemerintah ingin Masyarakatnya kreatif Yang mudah-mudahan Ini bisa tercipta Dan pemerintah juga Ingin masyarakatnya Ihsan Beragama Kemudian juga Menjalankan Keagamaannya Dengan sesuai Semua Rapih Nyaman Saya kira ini menjadi Harapan kita bersama Kalau itu sudah terwujud Ada kekurangan Saya kira memang Tidak bisa maksimal Sepenuhnya Tapi bertahap prosesnya Karena kan APBD Kita juga sama Bertahap Tidak semuanya Kita bisa selesaikan Harus ada Sekala prioritas Dari proses-proses Pembangunan ini Saya kira itu mbak Tantangan terbesar Selama menjadi wakil Duduk di parlement ini Apakah ngaji? Hampir tidak ada Tantangan besar Kalau kita sikapnya Secara Santai Karena tidak ada Persoalan yang Tidak bisa diselesaikan Resip saya sederhana Kalau mungkin Bahasanya Tidak ada Penyakit yang Tidak ada obatnya Kalau kemudian Tantangan itu Dianggap sebagai Sebuah penyakit Maka Saya berkeyakinan Tidak akan ada Obatnya Dengan cara apa Kita selesaikan Semuanya dengan Hati yang jernih Pikiran yang cerdas Dan tentu Pemahaman kita Terhadap Fungsi dan tugas Kita masing-masing Saya kira Semuanya akan baik Dan yang terpenting lagi Semuanya harus sesuai Dengan tugas Dan fungsinya Kalau semuanya paham Tugas dan fungsinya Maka Tidak ada lagi Istilah Kita Apa namanya Tidak bisa menyelesaikan Persoalan Persoalan ini kan Tidak bisa diselesaikan Manakala Kita tidak mau duduk bersama Kita tidak bisa Cari solusi bersama Selama ini Alhamdulillah Dua periode Hampir Tidak ada persoalan yang besar Yang tidak bisa kita Masih bersama kami Di ada Parlamentaria Masih bersama Kang Haji Dari Wakil Ketua Dua DPRD Kota Bekasi Kang Haji Terakhir Tolong berikan kami Nasihat Terutama Teman-teman Ada podcast yang sedang Menyaksikan ini Tolong beri kami Doa Harapan Nasihat Untuk kami Menjalankan Hidup dalam Fokusnya masing-masing Kang Haji Ya baik Terima kasih Tentu Bukan Nasihat Sifatnya Hanya himbawan saja Kita berharap Mudah-mudahan Yang pertama Pemerintah Eksekutif Diberikan Kemudahan Dalam menjalankan Semua tugas Tugas Dan fungsinya Begitupun kami Di legislatif Bisa menjalankan tugas Dan fungsinya Sesuai dengan harapan Masyarakat Amin Dan juga kami berharap Masyarakat juga Diberikan kesehatan Kemudahan Kelancaran Semuanya Kedamaian Kedamaian dalam rangka Menjalankan Tugas kita Bersama-sama Dan juga Kawan-kawan media Tetap Semangat Tentu juga Menjadi bagian yang Tidak terpisahkan Dari proses Dimanapun berada Lembaga kita berada Kawan-kawan media Menjadi media Kontrol juga Bagi kami Di Legislatif Dan juga Menjadi Apa namanya Penyambung lidah juga Kepada masyarakat Mudah-mudahan Sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Atas Kehadirannya Di DPRD ini Tetap semangat Jaga kesehatan Dan tetap belajar Supaya kita Lebih mampu Dan lebih bisa Menghadapi Persoalan hidup ini Dengan ilmu Dengan ilmu Kemudian dengan Kebesaran Jiwa Dengan kesehatan Dan dengan Pendidikan juga Tadi saya sampaikan Amin Sekali lagi Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Hal-hal yang Kurang berkenan Dari yang saya sampaikan Kita adalah manusia Tidak pernah Luput dari Kesalahan dan dosa Ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Kalau benar Itu Sebuah Anugerah dari Yang Maha Kuasa Kalau saya Kalau salah Saya mohon dibukakan Pintu Pab Yang sebesar Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kang Haji Ini senang sekali durasi kita Tidak panjang Tapi mudah-mudahan silaturahmi kita Amin Terima kasih sekali lagi Sudah menyempatkan Untuk hadir disini Duduk disini Bersama kami Dan ngobrol-ngobrol sangka Terima kasih Kang Haji Selamat menjalankan tugas kembali Namun sebelumnya Ini ada Kenangan-kenangan Sedikit dari kami Dari Ada Productions Untuk DPRD Terima kasih banyak Selamat bekerja kembali Kang Haji Sama-sama Dan ada podcast Sampai disini Ada parlementaria Kali ini Saya Dita Ruspendi Pamit dulu Jangan lupa di like Dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa